saya sudah mengembalikan saya jeng min jian suruhnya membunuh jian ya sejak awal jeng min terkutuk ini adalah mata-mata mulai mengutakatik server murder health tapi tiba-tiba orang dibalik layar menghubunginya menyuruhnya membunuh jian tapi si jeng min masih ingin senang-senang menceritakan bagaimana ia menyuruh bocah-bocah itu, mengurung jian dulu hanya karena penasaran Apakah Jian benar-benar bisu atau tidak Membuat Jian semakin emosi Apalagi Jong Min mengungkap Alasan bagaimana ia menjadi seperti sekarang Jadi setelah dipulangkan dari wajib militer Ia mulai tertarik dengan senjata Dan sebagai lulusan informatika Ia sempat meretas beberapa informasi terkait Mordahel Mengajak teman kosannya untuk meretas website tersebut Kali aja dapat cuan yang banyak Tapi temannya tak tertarik Toh mereka hanyalah hacker ecek-ecek Yang kalau ngurusin gituan Bisa saja berakhir di penjara Namun saat balik ke kosan Sosok misterius sudah menunggunya Yah mereka lah dalang dibalik semua ini Yang disebut dengan komplotan Babylon Mengadu Jong Min dan satunya Siapa yang paling jago meretas Tak berapa lama Jong Min menang Sehingga temannya pun dibunuh Tapi bukannya sedih Jong Min malah menyuruh mereka membereskan mayatnya Yah sejak saat itu Jong Min merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang biasa Apalagi Babylon menunjukkan foto Jin Man dan Jian Menyuruhnya menjadi mata-mata Alhasil datanglah dia ke rumah Jin Man melamar kerja Seperti di awal video tadi Dan disana ia pura-pura terlihat lemah Padahal selalu curi-curi kesempatan Buat mencari rahasia disana Menggunakan pulpen kamera Untuk merekam setiap sudut ruangan Tapi karena tidak menemukan sesuatu Dan waktunya sisa sehari Apalagi Jin Man sudah ada disana Ia pun pura-pura kebelet Agar bisa mencari sesuatu di dalam rumah Tapi Ya itu pengarah suara Dimana Jin Man bisa melihatnya Membuatnya panik Tapi Jin Man justru tak curiga Dan malah memintanya Memperbaiki komputer yang rusak Jelas dong Ia dengan senang mengerjakannya Sambil bertanya kabar Ji An Membuat Jin Man bingung Karena setahunya Ji An tidak pernah dekat dengan siapapun Tanpa sepengetahuannya Nah saat Jin Man pergi Jong Min memulai aksinya Dengan memasang pising di komputer tersebut Tak sadar Kalau si brother Memperhatikannya dari CCTV tersembunyi Anehnya Brother tidak berbuat apa-apa Dan Jong Min Yang merasa itu sangat mudah Dengan santenya Meretas komputer Jin Man Yang login Di Mordah Help Alhasil Jong Min mampu login juga disana Menggunakan kode akses Jin Man Tapi tak berapa lama Si botak datang Ingin membunuhnya Tapi Jong Min Bukanlah orang yang bodoh Ya Jong Min sudah mengakali Kalau orang-orang Babylon Tidak akan mampu Mengakses Mordah Help Tanpa dirinya Dan yang terpenting Jong Min punya rencana brilian Untuk melancarkan tujuan Babylon Sehingga terjadilah Seperti sekarang Dimana Jong Min Membuka rekaman yang dimaksud Si brother tadi Saat dirinya Digantung si Jin Man Tapi Jin Man malah melepaskannya Dan masuk ke WC Anehnya rekaman tersebut rusak Membuat Jong Min kesel Ternyata si brother itu menipunya Nah karena merasa sudah menang Jong Min pun menunjukkan rekaman Dari pulpennya Terkait apa yang terjadi saat itu Yah Jin Man yang tahu Kalau Jong Min mata-mata dari Babylon Menggantungnya Tapi Jong Min ngaku Kalau Ji An Disakap pihak Babylon Menunjukkan rekaman suara Ji An Yang minta tolong Berjanji akan melepaskan Ji An Jika Jin Man melepaskannya sekarang Jin Man pun menghubungi pasien Untuk melakukan sesuatu Setelah itu Ia mengancam si kampret ini Agar Babylon menepati janjinya Jelas dong Jong Min senang Segera ke WC Untuk membunuh Jin Man Tapi Jin Man Malah sudah mengakhiri hidupnya Membuat si kampret tertawa puas Karena berhasil Menipu Jin Man Dengan rekaman suara palsu tersebut Yah Ia dengan tampang minta dihajarnya Menunjukkan kepada Ji An Bagaimana cara memanipulasi suaranya Menjadi suara Ji An Tak menyangka Kalau Jin Man benar-benar bodoh Percaya Dengan tipuan itu Jadinya Ji An semakin emosi Tapi tiba-tiba tertawa Maledek si Jong Min Yang hanyalah seorang pasuru Yang meskipun berhasil Membunuhnya nanti Murda Help Maupun Babylon Pasti akan membunuh Jong Min juga Yang tak ada apa-apanya ini Jelas dong Si kampret marah Ingin menembaknya Tapi Yah Ji An Berhasil menggigit Telinga si kampret Sekaligus melepaskan diri Segera lari sembunyi Karena Jong Min Masih memegang pistol Ia pun teringat Ajaran pamatnya Kalau dalam keadaan terdesak nih Ia harus memanfaatkan Segala hal Yang ada di sekitarnya Di lain sisi Si Gon Rong Malah dapat misi baru Kalau mereka Tidak boleh membunuh Ataupun melukai wajah Ji An Karena wajah Ji An Masih dibutuhkan Untuk mengakses Sesuatu yang penting Sementara Jong Min Dengan belagunya memastikan Kalau Ji An Tidak bisa kabur darinya Tapi Yah penjebakannya berhasil Dan saking keselnya Ji An Menghajarnya hingga mampus Sementara Min Ye Mengobati lukanya Sambil protes kepada brother Yang harusnya tuh Tidak meninggalkan Ji An sendirian Tapi brother Yang tahu bagaimana Jin Man mendidik Ji An Selama ini Tidak khawatir Percaya Kalau Ji An Bukanlah orang yang lemah Karena yang terpenting sekarang Ia harus membobol dinding tersebut Tempat Jin Man Menyembunyikan senjata Nah Tak berapa lama Bantuan si Gon Rong datang Yaitu si Gimbal Bernama Kuma Serta seorang ahli robotik Yang mengeluarkan robot tempur baru Hebatnya robot tersebut Mampu meniru Kemampuan makhluk hidup Hanya dengan sekali scan Berlari dengan kencangnya Seperti anjing tadi Dengan begitu Kuma pun memimpin yang lain Untuk menangkap Ji An hidup-hidup Tapi si brother Yang sudah tahu bagaimana Jin Man mengakali rumah tersebut Segera mengaktifkan Sistem pertahanan Dimana pintu anti peluru Perlahan-lahan Menutupi pintu Dan jendela rumah Sayangnya Si Gon Rong menyadarinya Menyuruh Kuma Segera bergegas Sialnya lagi Robot aneh itu Sudah sampai Membuat Min Ye Kewalahan menembaknya Apalagi si Kuma Sudah menyerang Alhasil Ia segera mundur Dimana pintu lorongnya Menutup Dan Masalahnya Si Robot Masih sempat menahan pintu Sehingga Kuma Dan yang lain Dapat masuk ke sana Di lain sisi Ji An masih pusing Atas semuanya Tapi tertulis Dalam berkas warisan tersebut Kalau ternyata pamannya Memberi dua pilihan Yang pertama Ji An Dapat kabur dari situasi tersebut Dengan menggunakan pintu belakang Dimana sudah tersedia Identitas baru buat Ji An Serta uang Yang sangat cukup Agar Ji An Memulai hidup baru Lengkap Dengan nomor telpon orang-orang Yang akan membantu Ji An Nantinya Pilihan kedua Ji An Dapat mempertahankan Mordahel Bersama orang-orang Yang melindunginya Dan kalau memilih itu Ji An Harus membaca semua panduannya Nah kembali ke dalam rumah Dimana robot itu Mengebor pintunya Tapi Min Ye dan brother Sudah tahu maksudnya Segera memakai masker Sehingga saat si robot Menyemprotkan gas beracun Mereka dapat bertahan Dan di saat yang tepat Brother Membuka pintunya Membuat si robot itu terjepit Dan rusak Min Ye pun membuang flashbang Lalu Yah dengan cepatnya Ia menghabisi orang-orang itu Tapi saat menghadapi kuma Ia malah tertembak Tapi Yah Ji An Memilih bertahan Segera menarik Min Ye masuk Lalu melempar kuma Dengan bom Membuat si gondrong bingung Dengan apa yang terjadi Sementara mereka Berhasil kabur ke dalam Ingin mengobati Min Ye Tapi si kuma Ternyata masih hidup Menembak Min Ye Dan menyeret Ji An Bahkan si brother pun Dikalahkan dengan mudah Ji An si berusaha melawan Tapi kan si kuma Sangatlah kuat Dan saking keselnya Kuma Ingin melukai wajah Ji An Tak peduli Dengan perintah atasan Tapi Yah si pasin Yang entah muncul dari mana Akhirnya nongol Meminta Ji An bersiap Karena si bale Orang yang membunuh Orang tua Ji An dulu Akan segera datang Ya saat menghilang Jin Man Ternyata kapten tentara bayaran Yang memimpin Honda Pasin Bale Dan si gondrong sniper Dimana kali ini Mereka mendapat misi Menyelamatkan pengusaha Korsel Di perbatasan Masalahnya Mereka dalam posisi terkepung Dan Honda Meminta untuk keluar Dari mobil segera Karena jika terkena RPG Sekali lagi Mobil mereka Pasti akan hancur Apalagi si gondrong sniper Tidak dapat dihubungi Namun Jin Man Menyuruhnya bertahan sebentar Toh menyelamatkan pengusaha itu Lebih penting Dari nyawa mereka Dan jika si gondrong Tidak dapat dihubungi Mereka Bisa ke mobil si bale Tapi Nah di atap gedung Yang tak jauh dari sana Si gondrong sniper Yang saat itu belum gondrong Tidak dapat dihubungi Karena sibuk melawan musuh Bahkan nyawanya terancam Beruntung Juniornya muncul membantu Membuatnya sangat lega Tapi Empat tentara musuh Tiba-tiba muncul Jelas dong Mereka bingung Tapi Ya si bale Meninggalkan posisinya Karena naik ke sana Alhasil Si gondrong pun Dapat membantu Jin Man Dengan menembak Puluhan musuh di sana Membuat Jin Man Sangat lega Nah mereka pun ingin pulang Tapi karena tim bale Dan si gondrong Tak datang Jin Man dan pasin pun Segera menyusul Nah si gondrong Dan juniornya Ternyata menunggu si bale Yang entah pergi kemana Dan karena khawatir Terjadi sesuatu Kepada bale Sang junior pun Masuk ke dalam gedung Tapi betapa terkejutnya dia Saat melihat warga sipil Banyak yang tewas tertembak Yah itu Kerjaan si bale Bahkan saat warga sipil ini Memohon Dia tetap menembaknya Mendengar suara pistol tersebut Jin Man dan pasin Segera masuk Sementara si junior Dengan ketakutannya protes Mengapa bale Melakukan itu Tapi Yah si gondrong Ternyata tahu Apa yang dilakukan si bale Tapi karena si junior Mengetahuinya Ia pun membunuhnya Jelas dong Jin Man Segera kesumbar suara Bingung Dengan apa yang terjadi Tapi bale dan si gondrong Malah menudut antara musuh Yang membunuh si junior Dan warga sipil itu Sialnya seorang bocah Tiba-tiba muncul Dengan sebuah senjata Lalu Karena itu Bale pun disidang Di negara tersebut Dimana si gondrong yang menjadi saksi Menjelaskan Bahwa mereka Hanya membunuh pemberontak Karena pemberontak itu Menembak warga sipil Tapi jaksa yang tak percaya Memanggil Jin Man Sebagai saksi berikutnya Namun sebelumnya Jin Man Berdebat dengan si gondrong Karena menurut Jin Man nih Apa yang dilakukan si bale salah Toh jelas-jelas mereka tahu Kalau waktu itu Senjata bocah tersebut Tak punya tempat peluru Tapi mengapa Bale tetap menembaknya Bahkan mengucapkan Kata-kata aneh itu Seolah-olah Menyembunyikan fakta Jin Man bahkan protes Kepada atasan Bernama Yong Han Karena peluru yang bersarang Di kepala si junior Tidak ada yang cocok Dengan senjata pemberontak Menuduh bale Yang menembaknya Tapi sekarang Saat ditanya jaksa Jin Man malah menjawab Aku tidak Alhasil Karena tak ada bukti Bale pun dinyatakan Tidak bersalah Tapi mengapa Jin Man berubah fikiran Ya saat itu Yong Han menjelaskan Bahwa Jin Man dan bale Adalah orang yang sama kuatnya Dan sangat berharga Bagi organisasi Dan Jin Man Satu-satunya orang Yang dapat mengendalikan si bale Sehingga Jin Man setuju Tidak membongkar Kejahatan tersebut Tapi dengan satu syarat Ia tidak mau lagi Satu misi dengan si bale Singkatnya Mereka berangkat ke Laos Untuk misi selanjutnya Tapi si bale Malah ikutan Membuat Jin Man Berusaha Menahan amarahnya Namun si gonrong Malah mengungkit Sidang tersebut Tidak menyangka Kalau Jin Man cukup setia Dan melindungi mereka Jelas dong Si pasin yang kesel Langsung mengumpat Membuat si gonrong emosi Meledek si pasin Tapi Ya diantara mereka Tidak ada yang mampu Mengalahkan pasin Dalam duel jarak dekat Tapi si gonrong Tidak mau mengalah Meminta si duo botak Kembar Membantunya Biar seimbang Jin Man sih Meminta mereka berhenti Tapi si gonrong Tidak menggubris Hingga akhirnya Si bale yang bersuara Barulah si gonrong Nurut Artinya Mereka kini terbagi dua Meskipun Jin Man lah Kaptennya Jadi sebelumnya Jin Man protes Mengapa si bale Masih ikut dalam misinya Namun Yong Han menjelaskan Bahwa itu Keputusan pusat Apalagi misi kali ini Sangat penting Yaitu mengalahkan Banda narkoba terbesar Di Laos Berjanji Kalau ini terakhir kalinya Jin Man Satu misi dengan si bale Lagian Tak ada warga sipil Di sana Dan Jin Man Cukup menangkap si tau Bos bandar narkoba Hidup-hidup Sementara bale Ditugaskan Mengurus Keroco-keroconya Sehingga Jin Man Terpaksa setuju Nah setelah Mendarat Jin Man Mengingatkan si bale Kalau tak boleh membunuh Jika mereka Tidak bersenjata Namun Si kopet ini Hanya menatapnya Dengan tatapan membunuh Seolah-olah Tidak peduli Singkatnya Mereka pun berhasil Mengalahkan bandar narkoba Tersebut Dimana si bale Menemukan dua musuh Yang menyerah Tanpa senjata Jadi Tak boleh dibunuh Namun Si bale Malah mengakalinya Memberikan pisaunya Sehingga ia Dapat membunuhnya Dengan sangat puas Sementara Jin Man Sementara Jin Man Dan Pasin Berhasil menangkap Sitao hidup-hidup Mengabari yang lain Untuk segera bergegas Tapi seperti biasa Bale yang haus darah Malah berkeliling Menemukan tawanan Yang terkurung disana Lalu melempar mereka Dengan granat Jelas dong Suara itu Membuat Jin Man Dan Pasin Segera kesana Yakin Kalau itu Ula si bale Ya Jin Man Memang cekatan Memastikan Kalau akan melaporkan Tindakan balik itu Ke pusat Memerintahkan mereka Untuk meledakkan Tempat tersebut Dan segera pulang Dengan begitu Mereka pun Memasang bom waktu Tapi Jin Man Yang mendengar sesuatu Di kamar Sitao Mencoba memeriksanya Dan benar saja Itu pacar Sitao Kita panggil Wati Dan karena prinsipnya Yang tak mau Membunuh warga sipil Ia berjanji Menyelamatkannya Alhasil Ia pun menyuruh Mereka semua duluan Lalu kembali Menyelamatkan Wati Diam-diam Sebelum bomnya meledak Sialnya Si bale Ternyata membuntutinya Jadinya Jin Man Segera menarik Wati buat kabur Namun Si bale Menghadang Bahkan menembak Jin Man Untung Jin Man Pakai rompi Anti peluru Menyuruh Wati Keluar gedung segera Agar ia Bisa duel Dengan psikopet itu Yah Merasa dirinya hebat Psikopet ini Membuang pistolnya Menantang Jin Man Duel dengan pisau Awalnya si seimbang Tapi si bale Berhasil mengiris Tangan Jin Man Namun Jin Man Berhasil menyudutkannya Bahkan Menusuk bahunya Sialnya Saat berusaha Mencekik Si bale Meramas tangan Jin Man Yang luka tadi Sehingga Mampu Menusuk pahanya Membuat Jin Man Akhirnya Pincang Dan tak mampu Menahan serangan Si bale berikutnya Yang melukai Pipinya itu Dan karena Jin Man Tak bisa berdiri lagi Bale pun ingin Menusuknya Tapi Yah itu si Wati Dan Jin Man Yang tak ingin Menyanyiakan Kesempatan itu Langsung Menusuknya Lalu Jelas dong Jin Man sangat marah Ingin menembaknya Tapi peluru pistolnya habis Dan karena bomnya Sisa semanit Mereka pun Terpaksa keluar Membiarkan bale Meledak di sana Singkatnya Jin Man Berbohong ke pusat Kalau ia dan bale Mengatur bom yang tersisa Tapi saat ingin keluar Ternyata Masih ada musuh yang hidup Jadi Mereka berjuang bersama Tapi sayangnya Dirinya yang di dekat pintu Berhasil keluar Sementara si bale Tewas meledak Bersama musuh yang tersisa Nah Karena ingin menenangkan diri Jin Man pun meminta cuti Yong Han Si mengizinkan Tapi karena tidak percaya Kesaksian itu Ia Menyuruh seseorang Membuntuti Jin Man Di lain sisi Si Gon Rom Mengemas barang-barang si bale Tapi menemukan jam mahal Di sana Dan memakainya Ya sebagai bentuk Penghormatan terakhir Mereka Membakar semua Barang si bale Nah di jalan pulang Jin Man Tentu sadar Kalau sedang diawasi Tapi seseorang Dengan sengaja lewat Di depannya Diam-diam Menjatuhkan kunci Singkatnya Jin Man pun Kembali ke rumah Memaluk sang ibu Dan itulah Pertama kalinya Ia Bertemu dengan Ji An Tapi saat si Gon Rom Sibuk latihan menembak Tiba-tiba Seseorang muncul Membuat si Gon Rom Sangat terkejut Karena itu Adalah si bale Yang masih hidup Dan bersambung Bagaimana cara si bale Selamat dari ladakan itu Tunggu bagi episode selanjutnya Terima kasih